1, 2, 3 Assalamualaikum semuanya Halo, selamat malam Pada podcast ala-ala kali ini Aku Aurelia Huria Fatin Darmawan Atau biasa dipanggil Aurel Bakal belajar nih tentang IKK Atau ilmu kebidanan dan kemanjiran Yang materinya itu adalah puerperium dan loki Puerperium, lokiya, dan dolores palsu Nah, tapi karena kayaknya ya Kalau belajar sendiri itu tuh Nggak seru deh, kayaknya nggak asik Jadi aku bakal ditemani nih Sama tiga teman-teman aku yang cantik-cantik Dan pertama aku mau memanggil dulu Ini ada Febrina Maharani Larasati Atau biasa dipanggil Febi Halo Febi Iya, halo Reel Apa kabar? Alhamdulillah, baik Feb Alhamdulillah Nah, kita sama teman-teman yang lain dulu ya Ini ada di Namanya mirip-mirip sama Febi Namanya Febrina Malai Mita Buru Ginding Atau biasa di Sapa Mita Halo Mita Mita, apa kamu disitu? Ya, halo Febi Halo Mita Nah, terakhir nih ada teman kita Yaitu Monika Silva Jerika Atau biasa dipanggil Monik Halo Monik, malam Halo teman-teman, malam juga Ini kita mau belajar IKK bareng-bareng kan ya? Ya, bener banget nih Mon Jadi disini aku bakal ngajak kalian Belajar tentang IKK Dengan tiga topik utama Yaitu ada Puer Periung, Lokia, dan Dolores Palsu Menarik banget kan ya topiknya? Wih, iya tuh Pasti seru banget nih Kita mau belajar IKK Iya nih, seru nih Menarik banget pastinya Oke, let's go Langsung kita bahas aja yuk Nah, oke deh Mungkin yang pertama kali ya Kalian udah pernah dengar belum Mesti tentang Puer Perium, Lokia, dan Dolores Palsu itu apa? Ada yang bisa bantu aku enggak? Aku baru dengar Itu yang Puer Perium sih Jadi, setelah aku tuh Puer Perium itu disuruh juga dengan nifas Kemudian Nifas ini atau Puer Perium ini Dimana priori masa Pospartum Terus termasuk ke tahap Tahap ketiga Persalinan Kemudian ketika sistem genital kembali Keadaan tidak hamil yang normal Tapi aku masih bingung nih Sebenarnya apa sih Apa aja sih yang bisa Mempengaruhi terjadinya Puer Perium? Coba aku bantu jawab ya Jadi, setahu aku Involusi uterus Restorasi endometrium Kembalinya aktivitas sikus Atau Ribbon Ovarium Kan eliminasi kontaminasi bakteri Bisa mempengaruhi Puer Perium nih Oh, mantep-mantep Minta nolong Monik Terus, aku juga mau nambahin Yang Monik tadi jelasin deh Boleh enggak? Teman-teman Baik banget, Pak Aku juga penasaran nih Apa tuh? Oke Jadi Untuk Puer Perium itu Gejalanya itu Kayak saluran genital gemular Khususnya uterus Akan mengecil Karena hilangannya jaringan Dimana hal tersebut Merupakan Kebalikan dari Perbesaran yang terjadi Karena kelahiran Terus Myometrial akan tetap Berkontraksi Beberapa hari setelah kelahiran Tapi Hal tersebut Merupakan Hal normal Dalam tahap ini Untuk membantu Pencegahan Diberi cairan Selanjutnya juga Gejalanya itu Struktur endometrium Dan uterin Lebih dalam Akan kembali Seperti semula Kemudian Fungsi ovari Akan kembali normal Dan terlihat Kembalinya Aktifitas klinis Dan yang terakhir itu Aku tahu Kontaminasi bakteri Pada lumen uterin Akan dieliminasi Gimana Terima kasih banget Ya guys Tapi Penjelasannya Penjelasannya Nambah pengetahuan Aku banget Gimana nih Ada yang mau ditambahin Lagi gak guys Tentang Perperium Gak ada sih Dari aku cukup Dari Monik Gak ada juga Oke Kalau dari Feby Iya Dari aku Juga cukup Oke Makasih banyak guys Nah lanjut nih Ketopik kita yang kedua Yaitu Lokia Nah kalau gak salah Lokia ini kayak Lanjutan dari Perperium juga gitu ya Kalau gak salah Iya Oh iya Jadi Setelah aku Lagi itu Kayak Excretum cairan Yang mengandung Runtuhan jaringan uterus Nah itu Bakal Bercampur Sama mukus Darah Sisa-sisa Membran petus Dan cairan petus Yang berwarna merah Kecoklatan Hingga bening Dan dikeluarkan Pasca partus Kayak gitu Oh Jadi Rada barengan Sama Kuercorium ya Iya Mit Jadi Lokia ini Terjadi ketika Cortisol Fetus Placenta Estrogen Dan Prostaglandin FA2 Serta Reseptor Oxyfocin Dari Endromatrium Mengakibat Menghambat Sekresi Progesteron Dan Miometrium Akan Berkontraksi Kontraksi Miometrium Ini Menghasilkan Reflek Perguson Sehingga Kalian dari Povisa Posterior Oxyfocin Mengakibatkan Terdekatnya Rangsangan kuat Pada Miometrium Sehingga Terjadinya Suatu kontraksi Sel-sel Endometrium Runtuh Dan Bercampurnya Dengan Sekresi Cairan Uterus Yang Dihasilkan Oleh Sel-sel Endometrium Proses Kontraksi Limit Serta Peneluaran Runtuhan Sel-sel Endometrium Dan Cairan Uterus Pasca Partus Selanjutnya Itu Baru Terjadi Perluan Lukia Oh Aku Paham Berarti Bisa Dikatakan Lukia Itu Normal Ya Setanggap Aku Normal Lukia Terjadi Cuman Ada Batasan Jadi Kalau Misalnya Lukia Itu Bisa Disebut Normal Kalau Tidak Ada Mengeluarkan Bau Busuk Dan Warna Merah Dan Warna Merah Terjadi Karena Mengingkatnya Tekanan Pembuluh Darah Arteri Pada Permukaan Karun Kula Dan Menyebabkan Adanya Perlembesan Darah Sehingga Menimbulkan Warna Merah Pada Lukia Nah Tapi Aku Agak Penasaran Jadi Seberapa Banyak Yang Bisa Dikeluarin Pas Lukia Itu Aku Pernah Baca Jadi Pengeluaran Lukia Itu Dalam Kolum Besar Terjadi Antara 1-3 Hari Dan Berangsun Menurun Mulai Dari Hari Kedelapan Terus Sekitar Hari Kesebilan Biasanya Keluar Noda Darah Dan Secara Berangsur Cairan Akan Berwa Bening Hingga Berakhir Antara 14 Sampai 18 Hari Pas Cepatus Kayak gitu Terima Wih Mantap Mantap Aku Mau Nambahin Nih Jadi Pengeluaran Lukia Itu Bisa Tergantung Dari Paritas Biasanya Pulipara Itu Pulipara Umumnya Itu Mengeluarkan Lukia Lebih Banyak Sekitar 1000 Sampai 2000 Milliliter Dibandingkan Dengan Primipara Yaitu Primipara Biasanya Kurang Dari 500 Milliliter Nah Ada Yang Tahu Nggak Nih Pulipara Sama Primipara Itu Apa Kayaknya Aku Tahu Boleh Aku Jelasin Ya Pulipara Itu Induk Hewan Yang Ketika Induk Hewan Mengalami Lebih Dari Satu Kalipartus Sudah Memiliki Tingkat Kematangan Fisik Sedangkan Primipara Itu Induk Hewan Yang Telah Melahirkan Anak Untuk Pertama Kalinya Dan Anaknya Cukup Besar Untuk Hidup Di Dunia Luar Matur Atau Prematur Gitu Mit Mantap Banget Luas Aku Juga Baru Mendengar Tentang Lokia Juga Bener banget Nah Kita Kan Udah Lumayan Banyak Nih Ngebahas Tentang Lokia Mau Lanjut Nggak Yang Terakhir Yaitu Dolores Palsu Gimana Nih Guys Oke Guys Jadi Yang Terakhir Itu Ada Dolores Palsu Jadi Itu Apa Si Guys Sebenernya Itu Kayaknya Ngeden Atau Ngejan Palsu Gitu Nggak Si Iya Bener Yang Ditubat Oleh Monika Jadi Kalau Setahu Aku Dolores Palsu Itu Perjanan Yang Terjadi Sebelum Fase Pengeluaran Fetus Atau Hewan Yang Belum Memasuki Waktu Partus Sudah Mengalami Perejanan Bahkan Sebelum Fase Persiapan Ini Terlihat Kayak Gitu Nah Iya Bener Banget Yang Kaby Bilal Tadi Nah Dolores Talsu Itu Terjadi Dua Minggu Sebelum Partus Terjadi Dolores Ini Sering Dijumpai Pada Sapi Dan Babi Sedangkan Kuda Jarang Sekali Ditemui Wah Agak Agak Bahaya Juga Yang Bisa Denebapin Gimana Trauma Fisik Misal Kepleset Bisa Kali Iya Mohon Bisa Banget Jadi Yang Aku Tahu Itu Juga Bisa Nyebabin Dolores Palsu Kalau Misalnya Hewana Kepleset Jadi Kayaknya Harus Hati-hati Banget Kita Ngejaga Ngurusin Hewan Ternak Yang Lagi Bunting Tua Kayak Gitu Si Yang Aku Tahu Nah Iya Bener Banget Real Terus Aku Juga Menambah Ini Ada Penyebab Lain Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Dolores Pasu Yaitu Prolapsus Vagina Dimana Vagina Maupun Uterus Keluar Karena Terjadinya Perjanan Yang Terus Menerus Prolaps Ini Dapat Terjadi Khususnya Pada Babi Kemudian Gerakan Ekspulsi Dari Petus Juga Bisa Menjadi Penyebab Dari Dorores Pasu Dimana Petus Yang Terus Menerus Bergerak Sehingga Itu Membuat Induk Akan Merjan Kayak Gitu Selain Itu Juga Perubahan Temperatur Atau Heat Stress Juga Dapat Menjadi Penyebab Indukan Merjan Begitu Aurel Guys Walah Ngebayangin Aku Jadi Merinding Ih Serem Banget Sampai Prolaps Gitu Ya eh Serem ya Aku Juga Baru Tau Ya Allah Bisa Sampai Prolaps Kayak Gitu Tapi Sebenernya Apa sih Guys Yang Apa Namanya Kayak Gejala Apa aja Biar Kita Tau Wah Ternyata Dolores Palsu Gitu Sebenernya Ada Ada Yang Tau Gitu Nah Aku Mau Jawab Nih Gejala Yang Terjadi Pada Kasus Toler Salsu Itu Berupa Perjalan Yang Tidak Kontinu Nah Perjalan Itu Kadang Merejang Kemudian Kadang Berhenti Terus Pola tersebut Terus Berulang Kemudian Rasa Sakit Di Daerah Abdomen Yang Menyukai Kolik Kemudian Hewan Pemalah Biak Tidak Dapat Biak Dapat Disertai Dengan Polapsus Recti Atau Polapsus Pagina Gitu Makasih Mita Jadi Gitu Ya Kalau Misalnya Gejalanya Terus Tadi Kan Ada Sempet Dibilang Kalau Nggak Salah Kalau Dolores Palsu Itu Sering Terjadi Di Sapi Sama Babi Kalau Nggak Salah Oh Iya Bener Tadi Ip Yang Bilang Nah Tapi Kan Jarang Terjadi Di Kuda Terus Kalau Misalnya Kita Tahu Dolores Palsu Yang Terjadi Di Kuda Itu Kayak Gimana Sih Sepengetahuan Aku Ini Real Dolores Palsu Pada Kuda Itu Dapat Disertai Dengan Dilatasi Sarpix Yang Terjadi Sebelum Waktunya Sehingga Alantocorion Menekan Kanalis Sertikalis Dan Menyebabkan Induk Meretan Sehingga Terjadinya Abortus Tapi Pada Sapi Atau Babi Dolores Palsu Penjelasannya Oh Gitu Oke Terima kasih banyak Monique Buat Penjelasannya Sama Sama Aurel Aku Masih Bingung Terus Terapi Apa Yang Dapat Dilakukan Pada Kasus Dolores Palsu Aku Mau Ingin Coba Menjawab Jadi Pengetahuan Aku Itu Biasanya Terapi Yang Bisa Dilakukan Itu Berupa Usaha Untuk Menghasilkan Perejanan Dengan Memberikan Obat Penenang Untuk Si Hewannya Nah Terus Kalau Misalnya Jika Terjadi Prolapse Paginanya Itu Nanti Harus Dimasukin Kembali Untuk Menghindari Terjadinya Infeksi Dan Necrosa Pada Pagina Prolapse Yang Parah Itu Harus Dapat Segera Ditangan Nimit Begitu Wah Menjadi Dokter Hewan Sangat Dengan Pangun Jal Setelah Mendengarkan Pemapanan Barusan Aku Menyadari Aku Harus Lebih Berusaha Lagi Dalam Menonton Ilmu Agar Kelab Bisa Menolong Hewan-hewan Yang Yang Sudah Malah Jangan Pegangguan I Nih Nih Ter Banget Delmu Oke Oke Mantap Banget Guys Gila Pembahasan Kali ini Seru Banget Nggak Sih Aku Ngerasa Banyak Banget Dapat Pengetahuan Baru Malam Ini Tapi Sayangnya Udah Mau Di Penghujung Podcast Oh iya Udah Mau kelar Aja Ya Rels Iya Tapi Jangan Sedih Buat Teman-teman Semua Yang Dapat Menyaksikan Buat Teman-teman Semua Yang Sedang Menonton Ini Bisa Menyaksikan Lebih Menarik Lagi Ya Nggak Guys Kita Surprise Topik Menariknya Dan Oleh Karena Itu Buat Teman-teman Jangan Lupa Buat Like Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Notifikasinya Biar Nggak Ketinggalan Podcast Alah-ala Kami Berikutnya Oke Sampai Bertemu Lagi Semuanya Makasih Udah Nonton Oke Maksa Dadah Guys Bye 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 Terima kasih.